Salam sejahtera bagi saudara seiman dimanapun berada Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Kami bersyukur kepada Tuhan Sang Pemelihara Hidup Kami boleh menikmati berkatnya Saat ini kami akan menikmati firmanmu Biarlah kuasa Ruh Kudus memberi kami pengertian Amin Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini Diambil dari kitab rumah pasal yang ke delapan ayat yang ke tiga puluh satu Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Dunia dilanda banyak persoalan Banyak masalah Dan manusia dilingkupi rasa ketakutan Takut akan hidupnya sendiri Takut akan kebutuhan Sandang pangan papan Dan semua yang dia butuhkan dalam hidupnya Takut akan sakit penyakit Bahkan akan kematian yang akan menjemput Terlebih takut akan masa depan Namun Firman Tuhan saat ini Kaulus menasehatkan kita bersama Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita? Kuasa dunia Iblis Iblis Dan juga persoalan yang datang Mengakibatkan manusia terpuruk Kemiskinan Sakit penyakit Allah adalah jaminan hidup kita Hidup kita adalah milik Tuhan Bahkan kematian itu telah Allah kalahkan Masa depan kita telah dirancangkan oleh Allah Dengan rancangan yang penuh damai sejahtera Jikalau Iblis punya kuasa Dunia bisa mematahkan semangat kita Karena banyaknya kecurangan Allah di pihak kita Allah pendela kita Allah menjamin keselamatan kita Mari lakukan Hal positif Yang kita mulai dengan berpikir Positif Sehingga Apa yang kita lakukan Berkenan di hadapan Tuhan Meskipun dunia Berupaya menghalangi Apa yang kita rancangkan Jika itu kehendak Allah Dunia tidak punya kuasa Untuk mematahkannya Karena itu Anak Tuhan Mari yakini Mari percaya Mari berserah penuh Allah pendela kita Yang memberikan keselamatan bagi kita Jikalau dunia punya kuasa Iblis bisa menyerang kita Musuh di sekitar kita Tetapi Allah pendela kita Yang memberikan kita Kemenangan Sehingga kita adalah Umat yang diselamatkan Amin Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton